Wow bagus sekali ya antara lampu biru sama lampu merahnya kayak timelapse gitu buat kalian yang lagi kabut boleh coba project video kalian masing-masing yuk kita buat yang pertama kalian harus siapkan dua buah dinamo yang kalian bisa didapat dari stick PS atau dari controller gitu ya yang buat geter sticknya yang kedua adalah dua buah lampu disini saya menggunakan lampu warna merah sama lampu warna biru untuk warnanya sesuaikan selera kalian yang selanjutnya adalah hot hot pop ya permen kojak ini adalah permen legend sejak WSD tahun 2000-an udah ada nih permen otot pop permen kaki itu yang warna merah kita mencoba merasakan sensasi dari permen kaki ini enak yuk langsung saja kita solder lampu ke dinamonya cara kerja lampu gila ini adalah dinamo satu di area listrik eh disambungkan ke dinamo yang lainnya teruskan yang karena dinamo ini bisa menghasilkan listrik dari puterannya walaupun kecil enggak terlalu besar tapi cukup lah untuk menyalakan dua buah lampu kecil ini ya kita solder agar arus kuat yang soldernya jangan cuma menempel saja agak tebel gitu timahnya soalnya kan ini diputer ya takutnya lampunya terbang hilang gitu terus rada kuat soldernya selanjutnya setelah kita solder lampu merah di atas kita bakal tambahkan lampu birunya di sebelah tengah kita bolongin dulu kabelnya di cowok anjing cowok bahasa mana nah setelah kita solder jangan lupa ya soldernya harus kuat gitu jangan sedikit imannya setelah dua lampu ini disolder nah ini kan setelah rapi ini seperti ini ya kalian bisa lihat seperti ini lampu merahnya di atas lampu birunya sebelah tengah jadi agar ada gradiasi atau variasi warnanya ya nggak terlalu monoton gitu kalau satu warna kan monoton ya kalau dua ada warna-warninya gitu nah yang nah ini ini tuh buat nyambungin dinamo satu ke dinamo yang lainnya karena ini yang paling simpel sih menurut gue eh gunain apa gagang kojek atau gagang lollipop otot pop untuk menyambungkan kedua dinamo ini kalian bisa juga pakai apa aja yang penting bisa kita nyambungin kedua dinamo ini kita rapihkan lampunya tapi terlalu panjang deh kalau terlalu panjang panjang biasanya nggak stabil puterannya agak goyangnya agak gila gitu kita penekan lagi setelahnya kita potong lalu masukkan lagi dinamanya ya seperti ini dan langsung saja kita coba untuk power saya disini menggunakan power supply kalian bisa ganti dengan batu baterai HP atau yang baterai HP juga bisa asal ada isinya ada asal tegangannya tapi kok gak nyala ya Wah kayaknya kebalik deh kalau gak nyala gini coba balikan kutub negatif sama positifnya Oh kok belum nyala juga ya Oh ininya powernya kurang power jadi usahakan putaran dinamo tegangan yang diberikan itu harus besar ya sekitar 9 Pol kalian bisa gunakan baterai yang kotak itu yang ABC atau energizer yang kotak yang 9 Pol bagus kan cuman yang birunya gak nyala ya kenapa cuma yang merahnya doang Wah pasti ada yang salah kita coba apa coba benarkan lagi kita ini karena saya juga masih coba-coba disini yang terlalu mahir kita belajar bersama saja dan bersama saja di Mari eh eh kayaknya kita harus kecilkan dulu eh tegangan listriknya kita coba cek apakah lampu birunya nyala apa mati ya tapi kok dinamonya yang muter ya Wah nggak bisa ini Wah nggak lampunya nggak nyala ya apa lampunya mati kita coba kita coba lagi aja ya kita coba lagi kita pasangkan tegangan listriknya 9 Pol itu nggak terlalu menyengat-nyengat amat ya terlalu berbahaya lah Oh ini nyala nih bagus Oh kayak Iron Man gitu kayak apa kayak yang bagian dengan tengahnya Iron Man Oh ada yang salah nih terus setelah beberapa kali percobaan dan gagal eh susunan lampunya harus diseri jangan dipararelkan kalau dipararelkan eh tegangan eh dari dinamonya kurang kuat untuk menyalakan dua lampu penyalakan dua lampu penyambung ininya dua dinamonya kita potong lagi biar putranya setelah getarannya gak terlalu heboh nah setelah dirasa cukup langsung saja kita tes lagi nah kan sekarang dua warna bagus mantap ini kalian bisa taruh ini di dinding kamar kalian buat dekorasi ya tambah gabut aja gitu daripada gada kerjaan aduh bagus sini kayak apa Iron Man gitu kayak futuristik lampu warna biru sama warna merah kayak kalau mau kan eh kayak apa foto timelapse kalau kalian yang udah tahu timelapse itu apa kalian pasti ngerti ya rangkaiannya harus di serial lampunya biar karena kalau dipararelkan eh tidak akan bisa menyalakan dua lampu ya kayaknya segitu dulu tutorial kali ini ya project kali ini besok makanya kita akan upload lagi dengan project-project baru dengan yang lebih-lebih seru tapi simpel dibuat di rumah Nuh kan bagus ini buat dekorasi mantap kayak laser-laser gitu eh jangan lupa komen like and subscribe ya sama bagikan jika tutorial ini dirasa bermanfaat eh segitu dulu dari saya samdanier eh mantap pokoknya bagus bye bye